Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dalam channel Vector Studio Video kali ini saya akan berbagi sebuah tips yaitu cara menggunakan Mesh Tool yang akan dibantu dengan sebuah plugin yaitu Mesh Tour Mentor Plugin ini adalah plugin gratis yang tersedia untuk versi Windows dan juga untuk versi Mac OS Untuk cara instalasinya akan saya berikan di akhir video Sekarang kita buka Adobe Illustrator Kita buat dokumen baru Untuk membuat Mesh bukanlah hal yang sangat sulit Untuk rectangle seperti ini caranya sangat gampang Kita tinggal ke Object Kemudian Grid Gradient Mesh Maka dia akan membentuk sebuah mesh khusus untuk objek rectangle Tapi bagaimana dengan objek misalnya lingkaran seperti ini Dan kita ingin membuat mesh gridnya mengikuti lingkaran ini Kita coba cara yang pertama Maka dia akan membentuk seperti grid yang tidak mengikuti lingkarannya Untuk itu caranya adalah Kita copy lingkarannya Kita paste Kita atur seperti ini Sesuai dengan keinginan teman-teman Kemudian kita membuat garis menggunakan pen tool Untuk garisnya bebas saja Tidak ada aturan Kemudian kita aktifkan Master Mentor dan juga Pathfinder Sekarang kita block Kemudian ke Pathfinder Pilih Outline Lalu Untuk di icon Master Mentor Pilih yang ini Maka Mesh Pointnya akan mengikuti lingkaran Seperti yang kita buat tadi Sekarang kita coba Beri warna Aktifkan Direct Selection Tool Untuk memilih mesh point Kemudian kita beri warna Seperti ini Ini hanya sebagai contoh Kalau seperti ini Maka kita pilih Leso Tool Untuk menyeleksi Mesh Pointnya Sekarang untuk Object yang lebih abstract Misalnya seperti ini Kita akan coba Menggunakan huruf S Kita besarkan dulu Kita ganti fontnya Kemudian kita expand Kemudian kita Balik menjadi garis Menjadi outline Dan sekarang kita akan Membuat garis Menggunakan pen tool Kita buat garis Seperti ini Kalian bisa Membuatnya Lebih rapi Kemudian kita Buat lagi garis Seperti ini Ini juga bebas Sesuai dengan Kebutuhan Teman-teman Kemudian kita Block Kita block Semua Kemudian pilih outline Lalu pilih Pada mesh Store mentor Icon yang ini Seperti yang tadi Maka Meshnya akan Mengikuti huruf S ini Sekarang kita Sekarang kita coba Bandingkan dengan Cara yang pertama Maka Meshnya akan Berantakan Atau tidak beraturan Seperti ini Beda dengan Ketika kita Menggunakan Mesh store mentor Jadi inilah Salah satu Kelebihan dari Mesh store mentor Kita juga bisa Menambahkan Mesh point Menggunakan Mesh tool Kita aktifkan Mesh tool Kemudian kita klik Sesuai yang kita Inginkan Misalnya Seperti ini Sekarang kita akan Coba Memberwarna Aktifkan Direct selection tool Untuk memilih Mesh pointnya Kemudian kita Beri warna Sesuai dengan Yang kita Inginkan Sekali lagi Ini hanya Sebagai contoh Sangat mudah Teman-teman Kalau dalam video ini Ada yang Kurang Dipahami Kalian bisa Bertanya Melalui kolom Komentar Yang ada Di bawah Kalau kalian Suka video ini Kalian juga Bisa like Kalau tidak Suka Dislike Kira-kira Seperti ini Kita bisa Kita bebas Memilih warna Kita bebas Memilih warna Sesuai dengan Keinginan kita Sekarang untuk Cara installnya Kita Download dulu Master mentor Linknya ada Di deskripsi Kalian download Sesuai dengan OS yang Kalian gunakan Dan juga Versi Adobe Illustrator Yang kalian gunakan Disini juga Tersedia Untuk versi Yang lebih lama Kalian sesuaikan Saja Setelah Kalian download Filenya Seperti ini Kita Ekstrak Dulu Klik Kanan Ekstrak Kemudian Kita copy Lalu Menuju ke Partisi System Biasanya Partisi C Kemudian Buka Program File Adobe Adobe Illustrator PluGene Kemudian Kita paste Disini Untuk Kalian pengguna MacOS Pastinya Kalian download Untuk Versi MacOS Setelah Kalian Download Buka Filenya Klik Kanan Open Kemudian Copy File Master Mentor Buka Application Adobe Illustrator PluGene Kemudian Paste Disini Sekarang Kita coba Illustrator Maka PluGene Master Mentor Sudah aktif Dan Sudah bisa Kita gunakan Untuk Penggunaannya Sama Seperti Dengan Versi Yang Windows Oke Sekian Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Bye Bye